Hai jadi ceritanya begini pengirsa ini beberapa waktu lalu saya pangkas ya tadi kan udah pada tinggi ini melebihi ini ya ketinggian dan saya pangkas sekitar segini ya separohnya separoh dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa channel turgarden Bandung berjumpa kembali bersama saya di pagi yang agak mendung seperti ini ya Nah ini penampakan terbaru pohon anggur Efres saya bisa ini yang bunga terakhir keluar kemarin udah seperti ini ya nggak tahu nanti bisa jadi mateng atau enggak soalnya hujan terus di sini pemirsa nanti kita lihat aja cuma hari ini saya nggak akan membahas pohon anggur ini ya pemeriksa tapi hari ini saya membahas pohon anggur saya berjenis Julian yang tiba-tiba berbunga pemeriksa nah ini pemeriksa pohonnya nah ini pemeriksa ini lumayan banyak ya Hai di sini ada di sini juga ada Hai kemudian yang di sini masih nanti di batang yang sama juga muncul di sebelah sini nih pemeriksa tuh nah ini juga lumayan ya nah di sini juga ada nih pemeriksa di tersiar yang lain nah Hai kemudian yang di sini ada tapi kecil ini juga ada Hai kecil juga Hai jadi ceritanya begini pemeriksa ini beberapa waktu lalu saya pangkas ya tadi kan udah pada tinggi ini melebihi ini ya ketinggian kemudian saya pangkas sekitar segini ya separoknya separok dari ini nah selain biar nggak ketinggian juga biar memberi kesempatan batang-batang yang masih pada kecil oke ini untuk tumbuh besar dan tinggi eh tau-tau malah pada keluar bunganya pengirsa yang batang besar-besar ini nah ini kan yang masih kecil-besar ini kan masih ada 1234 tadinya mau nunggu ini sampai besar dulu tapi alhamdulillah malah bawa bunga seperti ini nah ini tetap masih organik semuanya ya pemeriksa mulai dari pesticida fungisida pupuk semuanya organik nggak ada yang namanya kimia sintetis ya ini juga tadi saya tambahkan bahan-bahan organik lagi ya berupa daun-daunan ya tadi habis mengkasin tanaman yang udah panjang-panjang nah daun-daunnya itu saya taruh di media tanamnya untuk batangnya sendiri seperti ini pemirsa besarnya masih kecil sebenarnya tuh ya yang primer juga masih kecil pemirsa tuh tuh malah membesaran dari saya nih ini dulu nggak ada persiapan sama sekali untuk pembuahannya karena ini malah habis overdosis pupuk ya ini dulu hampir sekitar satu bulan lah nggak saya kasih pupuk sama sekali ya jadi nggak ada persiapan khusus pembuahannya yaitulah namanya rezeki pemirsa yang udah persiapan matang aja saya kadang zong ya tapi ini tanpa persiapan sama sekali malah muncul bunga ya ini saya akan coba pertahankan bunganya siapa tahu bisa berhasil sampai matang meskipun di musim penghujannya kalaupun tidak berhasil tidak masalah nanti sekalian nunggu batang-batang ini membesar yang masih kecil itu baiklah pemirsa dimilikan dulu video untuk hari ini saya akan update nanti perkembangannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh